Intro Oh hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam di Mahapun yang berada Oke, now, sprite Apa saja yang bisa kita edit dari sebuah sprite Selain gambar ya, otomatis The first thing first adalah edit sprite Edit sprite itu basically dimulai dengan kamu mau edit gambar kayak mana Nah ini bisa kamu lakukan tanpa photoshop Meskipun, yes, this is better using photoshop atau illustrator So, show preview digunakan untuk melihat animasinya Oh, dia cuma naik tune, naik tune doang Oke, sip Tentu dengan tools yang ada pada ini Kamu nggak bisa tiba-tiba bikin naganya tiba-tiba tanda atau gimana Kita paling bisa main di warna atau kita main di animasinya sedikit So, the first thing first adalah edit Kita bisa menambahkan kosong atau menambahkan warna kosong atau kita edit Saya bahwa belum pernah saya coba edit Bisa edit kayak apa ya Oh, standar lah Tapi dia cuma menambah huruf font Ini standar kayak paint biasa Yang kita akan menambahkan adalah transform image dan animation Nah, transform itu kita bisa mengganti Merotet, men-scale, atau men-skew, ataupun men-stretching, dan lain-lainnya Jadi, yang namanya spread yang bagus adalah Di paling atas itu borderline dengan posisi gambar kamu Kanan, borderline dengan paling kanan Bawah, paling bawah, kanan, paling kanan Paling nggak, Pak? Ya, kamu kan harus cek secara seluruhan Oke, jadi kalau kamu mau mirror misalnya Saya mau flip nih Saya apply itu semua Maka sekarang akan harus ini Itu aja Yang kedua adalah image Image itu berhubungan dengan warna Dengan gradient, dengan blur, serpent, opacity, dan lain-lainnya Jadi, kamu mau coba mengganti warna nih Saya mau ganti warna Yuk Atau kamu shift the hue aja Posisi gini Turunkan Yuk Jadi, apa beda tanpa shift the hue Dan dengan shift the hue Kalau kamu tanpa shift the hue Kamu sebuah warna akan diubah menjadi warna merah Jadi, kuning jadi merah Giju jadi merah Tetap gak berubah Paya hitam putih aja gak ya Gak berubah Tapi kalau kamu shift the hue Posisi jauh sama kuning kan Kamu geser Maka dia akan jadi Loh Akan berubah sesuai dengan warna ini Jadi, bisa aja pink sama Jadi, punya dua warna di posisinya Lalu Image berikutnya adalah Kalau kamu color sparsial Misalnya nih Hue nya pertama itu Warna hijau misalnya Oke Ijo ini misalnya Atau kamu berikutnya misalnya Kamu ganti jadi warna Biru misalnya Tolerance adalah Bicara mengenai seberapa tinggi toleransi Misalnya kamu color sparsial 0 Nol berarti Sangat tidak toleransi sama sekali Jadi, kamu ambil Misalnya Oh Hai, ambil warna ini Misalnya Oke Ini Kamu terus ambil Duh Ya, 12 Oke Bisa aja gitu Oke Atau kamu mau shift hue juga bisa Shift hue Juga bisa Tapi Basic itu cuma parsial Indensitis Itu cuma menambah Seberapa terang Seberapa saturate Dan ini Lalu Bikutnya Invert Kemudian meng-info Warnanya Lalu Make Opex Itu Basically Untuk membuat Transparant Jadi tidak transparant It is a color Saya mau ganti warna Hijau Misalnya Jelera Bisa langsung Ini Iya Iya Tapi Bisa Biar kita Berhenti Bus-bus-bus Warnanya Basic Lalu Ada Namanya Alpha Fade Tentang penting Fade 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 Ini Biasa Untuk Misalnya Fade Itu Kayak ini Fade 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 Ada Shared Shared lebih lama dari animasi atau kamu mau stresnya menjadi tiga misalnya makanya lebih cepat ini juga kamu bisa tambahkan at-reverse misalnya kalau kamu bikinnya muter-muter nih tetap bikinnya muter Oke animasi at-reverse rotasen sequence clock counterclockwise misalnya kamu bikin degree-nya sebaya tiga sempurna jatat misalnya 12-16 frame misalnya makan yang bikin seperti ini dengan face frame pasalnyaulenya pasti memotong gitiem jadi harus kamu jadi simpel kamu lakukanmu harus lakukan namanya transform ité seokel dulu-dulu nanti mau di benerin habis itu juga ada string sebagainya bagi kecil saya animasi bagi kecil atau kamu mau grow center sebanyak 10 frame misalnya dikecil ke pesan atau animasi misalnya Flatten Flatten misalnya 10 frame maka dia ke bawah Oke atau animasi misalnya race itu naik dari kanan misalnya tambah pricepike Dari ada ada kata-kata Hai ada juga trata-kata overlay sama waffle seperti overlay-overlay itu habitifiko kalau aku melihat sempurna video tapi kaca Kaliocado Integration tapi ini ada kurang ada kurangnya itu berubah jadi A ke B basically ubah sprite kalau lebih itu yang bisa di edit berikutnya kita akan di bagian origin point origin point itu sangat penting karena setiap objek itu yang menggunakan sprite itu berdasarkan origin point origin point default adalah 0,2 atau sini jadi gambar akan di setting setiap sprite di ukur berdasarkan origin point jadi kalau tanya di mana X sama Y di origin point saya mau tau nih origin point dimana origin point dari objek ini cek origin point ini pada sprite dimana jadi kebanyakan orang bisa ambil ambil rules secara tabdul itu adalah setter tapi gak selalu jadi kamu akan lihat di pembuatan objek multi karakter tapi kamu akan lihat di kelas mungkin udah tau nanti bahwa tidak selalu di setter bisa saja posisinya kamu bisa setting dimanapun ataupun kamu setting secara matematis misalnya 0,20 misalnya itu oke habis itu collision check ini yang belum pernah saya ajarin di kelas yaitu kamu bicara precise atau kamu mau bikin separate kalau kamu special checking kamu bisa berarti sekarang posisi seluruh naga ini ditabrak dimana aja itu sama dengan nabrak beres sama nabrak tapi kita bisa gunakan cara yang lebih lebih kecil contohnya misalnya nih kamu mau otomatik precise eh manual misalnya nih oke 20 atau kecil 200 strike ya mungkin 20 no no 180 eh no 150 eh dia 135 ya width 120 bottom ya mungkin 130 left nya 20 top nya 20 jadi ini saja yang disambil nabrak jadi kalau apinya nabrak sini itu gak mati ini gak mati ini gak mati ini mati kalau kena ini doang atau kamu mau pakai rectangle misalnya atau disk misalnya atau diamond misalnya jadi alpha tolerance juga penting dia mau bicara separate collision masih itu apakah mau bicara alternatif jawab mana oke seperti itu jadi ini penting ketika kamu mau buat collision nya hanya tertentu saja misalnya dia juga bisa oke kurang lebih itu untuk sprite jadi buat tau kan sprite lupa banyak oke kita akan lanjut di video berikutnya bye bye bye